Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Portal Dimensi bersama saya Reza disini Gading, tetap bersama saya Kang Selamat disini Kali ini Kang Selamat akan bercerita tentang kisah yang berjudul Dua Pendekar Lemba Nyengat Cerita ini ditulis oleh Ristori Dan sebelum kita masuk ke ceritanya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Dan tekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi Oh ya, jangan lupa follow Instagram dan juga join WhatsApp grupnya juga Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya Dua Pendekar Lemba Nyengat Arwah penunggu jembatan Mereka pasti kecewa Mereka gak akan pernah melihat aku lagi Tapi mereka harus tahu Aku ingin mereka bisa ikhlas Dan maafin semua yang udah terjadi Reza dan Kuncoro saling bertukar pandang Mereka bisa merasakan kesedihan Mendalam dalam kata-kata Kucicu Dan tahu bahwa ini bukan hanya soal Menyelamatkan roh yang tersesat Tapi juga tentang mengobati luka yang telah lama menganga di hati orang tuanya Kalau itu bisa membuatmu tenang Kami akan bantu, Cuk Ya, kita bakal coba sebaik mungkin buat kamu Kita gak bisa ngebayangin gimana perasaan orang tuamu Tapi kita akan usahain mereka tahu yang sebenarnya Terima kasih, Mama Sereza Mama Coro Eke gak tahu harus ngomong apa lagi Kalau kalian bisa bantu orang tua Eke Eke bakal tenang Dimana tempat tinggalmu, Cuk? Kami akan pergi ke sana dan berbicara dengan orang tuamu Kucicu mengalihkan pandangannya ke arah jembatan Seolah mengumpulkan keberanian untuk mengingat kembali tempat yang pernah ia sebut sebagai rumah Eke tinggal di Tanah Pasundan Tepatnya di desa Sukajaya itu tempat asal Eke Keluarga Eke tinggal di sana dan mungkin mereka masih ada di sana sampai sekarang Reza dan Kucicu mengangguk menyimpan informasi penting itu dalam benak mereka Mereka tahu bahwa perjalanan ke Tanah Pasundan bukanlah perjalanannya singkat Tapi tekat mereka sudah bulat Mereka tidak bisa membiarkan roh Kucicu terus terjebak dalam keadaan ini Kami akan ke desa Sukajaya Cuk, kami akan pastikan orang tuamu tahu dan menerima apa yang terjadi Kucicu menepuk bahu Kucicu dengan lembut mencoba memberikan sedikit penghiburan Kami akan melakukan yang terbaik, Su, kamu tenang saja ya Kucicu tersenyum lagi kali ini dengan lebih tulus meski masih ada kesedihan yang tergantung di matanya Reza dan Kucicu saling bertukar pandang sekali lagi Kali ini dengan tekat yang semakin menguat di antara mereka Misi baru ini akan membawa mereka jauh Tapi mereka tahu bahwa ini adalah langkah yang harus mereka ambil Untuk membantu Kucicu menemukan kedamaian yang selama ini ia cari Setelah mendengar penjelasan Kucicu tentang mengapa rohnya masih bergentayangan Reza dan Kuncoro memutuskan untuk membantunya Eka tidak menyangka akhirnya bisa menemukan orang yang ingin membantu Eka Selatiga aneh-aneh, tidak jadi masalah cu Kucicu merasa sangat terharu selama ini tidak ada yang ingin membantu dirinya Orang-orang selalu lari tunggang-langgang saat bertemu dirinya Padahal dirinya menambahkan diri pada orang tidak ada niatan jahat Ataupun menyakiti orang tersebut Mama Sereza, Mama Soro, boleh enggak Eka teluk? Eka senang banget ada yang mau bantu Eka Kucicu merentangkan tangan namun belum sempat bergerak Reza dan Kuncoro serempak melompat menjauh Membuat jarak dengan ekspresi panik Eh, enggak usah cu Kami bantu kamu tapi enggak perlu peluk-pelukan segala Ya, enggak usah peluk-pelukan Bau semen Kuncoro menambahkan dengan nada yang terdengar setengah bercanda namun penuh ketegangan Kucicu menghentikan langkahnya dan menatap mereka dengan bingung Iya, Mama Soro kalau ngomong jahat banget Eka enggak bau semen kok Paling bau kerikil Reza dan Kuncoro melambah-lambahkan kedua tangan mereka Menyodoh Kucicu untuk tidak bergerak lebih dekat Mereka berdua tidak mau memiliki pengalaman buruk yang tidak pernah dirasakan orang lain Terus Eka harus ngapain buat terima kasih? Reza tersenyum tipis mencoba menenangkan Kucicu yang tampak kebingungan Enggak perlu ngapa-ngapain cu Kamu udah bantu kita pas lawani Arun Itu udah lebih dari cukup Kalau kamu meluk kami Nanti malah gajah di kami tolongin lho Hmm, iya deh kalau gitu Kucicu tersenyum lega meski sedikit kecewa Karena tidak bisa menunjukkan rasa terima kasihnya dengan cara yang lebih langsung Makasih ya Mama Sareza, Mama Scoro Kalau kapan-kapan butuh Eka lagi Panggil aja pakai mantra yang Mama Scoro buat tadi Eka seneng lho dibuatin mantra sendiri Reza dan Kuncoro tertawa kecil Mantra asal-asalan yang dibuat Kuncoro rupanya benar-benar disukai oleh Kucicu Seriusan kamu mau pakai mantra pemanggil yang diciptakan Kuncoro Kucicu tersenyum mengangguk tubuhnya Godek-godek seraya mengedipkan mata ke arah Kuncoro Kalau Mama Scoro yang buat Seperti apapun mantra-nya Eka pasti datang Yang penting waktu membacakan mantra itu pikiran harus fokus pada wujud Eka Supaya Eka bisa merasakannya Ngunut Ya wis kalau kita butuh nanti kita panggil lagi Tapi kalian janji ya beneran ingin bantu Eka Ya siswa kami berangkat ke desa tempat orang tuamu tinggal Kamu ikut dan tunjukkan pada kami jalannya Ya udah kalau gitu Eka pergi dulu ya Mau osilin orangnya lagi minta nomor togel di kolong jembatan Mama Scoro jangan kangen ya Besok kita ketemu lagi kok Wish mana lu nga Setelah berpamitan Kucicu perlahan memudar dari pandangan mereka Meninggalkan Reza dan Kuncoro di atas jembatan yang mulai diselimuti kabut malam Suara gemericik air sungai di bawah jembatan terdengar samar-samar Menambah suasana sunyi yang kini menyelimuti mereka Besok pagi kita langsung berangkat ke desa Sukajaya Iya Zah Aku juga udah gak betah digodain demik satu gitu Reza dan Kuncoro kembali melanjutkan perjalanan pulang Suara khas motor Kuncoro yang menggelegar seperti orang kentut di dalam air Mulai menghiasi bergema di sepanjang jalan Menciptakan kontras aneh dengan suasana malam yang sunyi Meski mereka saling terlibat dalam berbagai hal yang berbau mistis bersama Mahindra Terita tragis Kucicu masih meninggalkan bekas mendalam di hati mereka Tidak pernah mereka bayangkan Di balik candaan dan sikap lucunya Kucicu menyimpan kisah menyedihkan sebagai tumbal proyek pembangunan jembatan Kok bisa ya Coro Si Kucicu jadi tumbal proyek Tak kira orang yang dijadikan tumbal proyek cuma cerita Ya mana aku tahu Tosya Motornya di pagar rumah Mbah Arya mereka berdua segera menghampiri Sambil mengelus-elus bokong masing-masing yang terasa kesemutan Akibat efek samping dari motor keramat Kuncoro Mas Paijo yang melihat mereka memasang wajah heran tepat berada di teras Dirinya langsung bertanya Kalian berdua kenapa los-los pantat gitu Habis terapi mas Terapi apa? Terapi ambisin Sembelit Sama susah ngising Pokoknya penyakit silit mas Eh gimana tuh terapinya Kebetulan saya udah tiga hari ini susah buang air besar Reza sepontan menoleh ke arah Kuncoro yang sudah memasang senyum jahil Seolah mengerti isyarat Reza Kuncoro segera mengangguk siap memberikan pengobatan untuk mas Paijo Ayo mas sini Saya terapi Kuncoro penuh semangat lalu mengajak mas Paijo menuju motornya Dia menyalahkan motor dengan satu hentakan Memutar arah motornya menuju keluar rumah Mas Paijo masih kebingungan Hanya bisa menggaru-garu kepalanya yang tidak gatal Heran mengapa dirinya malah diajak ke motornya Terapinya dimana coro? Kuncoro dengan senyum liciknya menepuk-nepuk jok motor Menyuruh mas Paijo untuk naik Sini mas Naik duduk disini biar saya bawa ke tempat terapi Dengan setengah ragu mas Paijo akhirnya naik dan membonceng motor Kuncoro Berpikir mungkin Kuncoro akan membawanya ke tempat pengobatan tradisional Pegangan mas Ini akan sedikit mengguncang Kuncoro memasukkan gigi motor dan menancap gas dengan kecepatan tinggi Suara motornya menggelegar Mas Paijo berpegangan pada pinggang Kuncoro dengan erat Ini terapinya mas Mbak Arya dan Reza tertawa melihat mas Paijo yang dibawa Kuncoro Pasti habis ini mas Paijo langsung mencret Benar saja 15 menit kemudian motor Kuncoro kembali Mas Paijo memasang wajah yang tidak mengenakan Ia turun dari motor dengan wajah datar Kok apok aku? Kirain terapi beneran Mas Paijo menghampiri Reza dan Mbak Arya Jalannya ngangkang tangannya mengelus-elus pantatnya yang kesemutan Gimana mas Paijo? Kok rasanya jadi tambah susah buat duduk ya? Itu bagian dari proses terapinya mas Sabar, bentar lagi juga lancar kok Mbak Arya dan Reza saling berpandangan Mencoba menahan tawa mereka Namun ketika melihat ekspresi mas Paijo yang masih terus mengelus-elus bokongnya Mereka tidak bisa menahannya lagi Tawa mereka pun pecah meskipun baru saja dikerjai Kuncoro dan Reza Mas Paijo yang menjadi korban justru ikut tertawa Suasana seketika menjadi riuh di tengah kesunyian malam Setelah bercanda sedikit lagi Mas Paijo berpamitan untuk pulang Meski dengan sedikit rasa sakit di bokongnya Dia tetap berterima kasih atas terapi yang diberikan oleh Kuncoro Meskipun belum tahu efek sebenarnya dari metode tersebut Semoga besok pagi lancar ya mas Paijo Kalau masih susah besok kesini lagi mas Kita ulang lagi terapinya Udah gak usah Sekali aja cukup Yaudah saya pulang dulu ya Terima kasih atas semuanya Hati-hati ya mas Kalau ada apa-apa lagi Jangan sungkan untuk kesini Kamu siap bantu Asalkan ada ayam ingkongnya Iya benar mas Paijo Selama ada cahkangkong sama ayam ingkong Lawan buto pun gam Kuncoro berhenti bicara Mas Paijo, Reza, dan Mbah Arya menoleh bersama ke arahnya Heran mengapa dia tidak melanjutkan perkataannya Bisa ngelain buto yo Udah mas Kami bisa ngudang Mahindra sama Asta mas Untuk melawan buto Mereka bertiga Seketika memasang wajah datar Tak kira bisa melawan buto Weslah Saya pulang dulu Mas Paijo mengakhiri perbincangan Jika dilanjutkan lebih lama lagi Takut Kuncoro malah jadi sasaran Reza dan Mbah Arya Setelah kepergian mas Paijo Mereka bertiga kembali ke teras rumah Mahindra dan Aswan belum pulang Mbah Belum Kata utibis sore sore mereka baru pulang Reza menghala nafas dirinya Sudah sangat penasaran dengan tulisan di kertas yang ia temukan Tapi percuma saja Mbah Arya tidak akan memberitahukan Sebelum Mahindra dan Aswan kembali Suasana di teras rumah kembali tenang Angin malam merembus pelan Membawa aroma khas desa yang menenangkan Reza dan Kuncoro memandang Mbah Arya yang masih asik menyeruput kopi hitamnya Terlihat tenang meski sudah larut malam Mbah, harap takon Takon apa? Kami tadi di perjalanan pulang sempat ngobrol tentang sesuatu Kami ingin tanya soal tumbal proyek Apa memang itu hal yang umum terjadi? Mbah Arya menurunkan canggir kopinya perlahan Tatapannya yang bijaksana terarah ke arah Reza dan Kuncoro Dia menghala nafas sejenak sebelum menjawab Tumbal proyek memang bukan hal baru Bahkan sudah ada sejak zaman dahulu kala Tumbal itu biasanya dipakai oleh orang-orang yang ingin memuluskan pekerjaan mereka tanpa hambatan Dengan cara-cara yang tidak diridoi oleh Tuhan Berarti sejak dulu sudah ada banyak orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban untuk proyek pembangunan Mbah Benar sekali Mereka yang lemah tidak berdaya Atau yang dianggap tidak berarti oleh orang-orang yang serakah Tumbal dipakai untuk memuaskan nafsu atau abisi yang berlebihan Dan sayangnya arwah mereka seringkali tidak tenang Terikat pada tempat di mana mereka menjadi korban Terus kalau arwah mereka tidak tenang Apa itu artinya roh mereka akan selamanya berkeliaran Mbah? Iya Roh-roh mereka masih terikat di tempat di mana mereka dikorbankan Karena mereka mati tidak dengan cara yang wajar dan penuh penderitaan Mereka juga tidak bisa melanjutkan perjalanan ke alam selanjutnya dengan damai Tapi ada juga Arwah yang ingin melakukan tujuan tertentu untuk bisa membuat dirinya kembali dengan damai Mendengarkan penjelasan itu Reza dan Kunsoro terdiam sejenak Pikiran mereka terbayang pada Kucicu mereka saling berpandangan Seolah berbagi pemahaman tanpa perlu berkata-kata Mbah Arya menatap mereka dengan ekspresi yang tidak berubah Seolah sudah menduga apa yang akan mereka lakukan Simba tahu Kalian pasti akan membantu arwah penunggu jembatan itu, bukan? Reza dan Kunsoro terkejut tidak menyangka Kalau Mbah Arya tahu kalau mereka akan menenangkan roh Kucicu Padahal mereka belum memberitahunya Kau Mbah Arya tahu kami ingin membantu arwah penunggu jembatan itu? Sewaktu kalian di pabrik saatnya Ilawi muncul Simba lihat sosok yang bersama kalian Namun dia langsung pergi begitu melihatku Reza mengaguk pelan Dia kemudian menceritakan secara rinci pertemuan mereka dengan Kucicu Mulai dari awal di jembatan hingga bagaimana arwah itu membantu mereka melawan Iarum Kami ingin membalas kebaikannya Mbah Dia sudah beberapa kali membantu kami waktu dalam keadaan genting Mbah Arya memperhatikan kedua anak muda itu dengan pandangan penuh pengertian Rasa kagumnya bertambah melihat niat baik dan tekat yang tulus dari mereka Maka dari itu besok kami ingin izin untuk pergi ke rumah orang tuanya Mbah Agar arwahnya bisa tenang Kalau kalian memang ingin membantu arwahnya Simba tidak akan menghalangi kalian Ini juga bisa jadi latihan kedua untuk kalian Tapi ingat Kalian harus tetap pulang sebelum sore hari Kedua anak muda itu mengaguk serembak merasa lega telah mendapatkan izin dari Mbah Arya Meskipun perjalanan ke desa Sukajaya cukup jauh Itu tidak mengurangi rasa mereka yang ingin menolong Kucicu Namun ada hal lain yang ingin Rasa lakukan agar orang tua Kucicu bisa melihat keberadaannya Tapi ada lagi yang ingin kami tanyakan pada Simba Tak konopun Ajarin kami untuk membuka mata batin Mbah Agar orang tua Kucicu bisa melihat keberadaannya Mbah Arya mengerenjitkan dahi tidak mudah untuk menguasai amalan untuk membuka mata batin Dirinya merasa belum saatnya mereka mampu melakukannya Butuh waktu untuk menguasai membuka mata batin seseorang Terus gimana caranya kami mempertemukan mereka Mbah? Jika hanya dengan perkataan kalau Kucicu sudah mati Rasa khawatir orang tua Kucicu tidak bisa menerimanya dan menganggap omongan mereka hanyalah bualan saja Terlebih lagi pasti mereka akan ditanyakan dengan detail apa yang terjadi dengan Kucicu Kalian tidak usah khawatir Besok Simba akan siapkan air doa agar kalian bisa mempertemukan mereka Rezer dan Kucicu saling tatap senang Mbah Arya mau membantunya Beneran nyoba Sekarang pergilah beristirahat Besok pagi kalian harus segar dan siap untuk perjalanan jauh Mereka bertiga mengakhiri percakapan dengan perasaannya lebih tenang Rezer dan Kucicu merasa lega karena mendapatkan restu dan bantuan dari Mbah Arya Mereka berdua lantas berdiri dan berjalan menuju kamar masing-masing Siap menghadapi hari baru dengan misi mulia di depan mata Pagi itu sinar matahari baru saja mulai menyinari desa Rezer dan Kucicu terlihat sibuk memeriksa barang-barang yang akan dibawa dalam perjalanan Sementara itu Mbah Arya duduk di teras rumah menatap mereka dengan tatapan penuh kebijaksanaan Di meja yang berada di hadapannya Sebuah botol berisi air sudah disiapkan Setelah memastikan semuanya sudah siap Rezer dan Kucicu berjalan menghampiri Mbah Arya untuk berpamitan Sekaligus untuk mendengarkan penjelasan mengenai air doa yang sudah disiapkan oleh Mbah Arya Gimana Mbah Arya? Basuh kedua mata orang tua arwah itu dengan air ini Bacakan surah sewaktu membasuhnya Tapi ingat jangan sampai diminum Emang ini kenapa tau Mbah? Kalau diminum Nanti bisa main ceret Kok bisa sampai main ceret Mbah? Lawong ini bayu sumur belum dimasak Tak kira efek samping bayu doa Mbah Ya weh Mbah kami pamit dulu Ingat kalian harus kembali sebelum sore Jangan sampai terlambat Iya Mbah tenang weh Kami akan pulang tepat waktu Semoga perjalanan kalian lancar Dan berhasil membantu arwah itu menemukan kedamaian Setelah berpamitan Reza dan Kuncoro segera masuk ke dalam mobil Avanza Geboy Mesin mobil dinyalakan Mereka meluncur keluar dari halaman rumah Mbah Arya Memulai perjalanan panjang mereka menuju desa Sukajaya Perjalanan pagi itu terasa menyenangkan Jalan masih sepi dan udara pagi yang segar membuat suasana hati mereka semakin baik Reza yang duduk di belakang kemudi Sesekali melirik ke arah Kuncoro yang duduk di sampingnya Belum jauh meninggalkan desa Wajah Kuncoro sudah pucat dengan keringat yang menghiasi keningnya Hmm penyakit long kismin Baru sebentar naik mobil udah mabok Kuncoro tidak langsung menanggapi perkataan Reza Hanya melirik sekilas sebelum kembali menoleh keluar jendela mobil Mencoba mencari pemandangan yang bisa mengalihkan pikirannya dari rasa mual yang semakin mengganggunya Setibanya di perkebunan jati Reza memutuskan untuk menghentikan laju mobilnya Mereka harus memanggil ku cicu untuk meminta alamat lengkap tempat orang tuanya tinggal Kuncoro memegangi perutnya yang terasa mual berjalan menuju sudut yang agak tersembunyi Reza hanya bisa menggeleng melihat kondisi temannya itu Wajah Ayo Kuncoro telah kembali dari sudut pepohonan terlihat lebih lega meski sedikit lebih pucat Yowis cepetan pacar mantra pemanggil kuaci Kuncoro mengangguk lalu mengusah bibirnya yang masih ada sisa makanan dengan lengan bajunya Setelah itu dia mengambil posisi duduk bersilah di atas aspal yang agak kasar Menangkupkan kedua tangan sejajar dengan dada dan menutur matanya Namun pantatnya terlihat bergeser-geser ke kanan dan ke kiri berusaha mencari posisi yang nyaman di permukaan jalan yang keras Reza yang melihat gerakan tersebut hampir tidak bisa menahan tawa Silitmu masih kerawitan curu Kuncoro membuka salah satu matanya sejenak dan mengangguk Yowis seduruh Mario Kuncoro mulai membaca mantra-nya dengan suara pelan namun penuh keyakinan Reza yang berdiri di sampingnya menahan tawa melihat teman baiknya itu begitu serius melakukan gerakan Dan membaca mantra yang terdengar kocak di telinga orang lain Tidak lama setelah mantra diucapkan udara di sekitar mereka terasa berubah Angin yang tadinya lembut kini berhembus lebih kencang Dan suasana yang semula tenang mulai terasa berbeda Dari kejauhan sosok bayangan perlahan-lahan mendekat Reza merasakan bulu kuduknya meremang Tetapi dia tetap tenang dan waspada Dia datang curu Bayangan itu semakin jelas memperlihatkan wujud putih-pucat yang mengambang di atas tanah Mendekati mereka sambil mengeluarkan suara khasnya yang sedikit menyeramkan Namun sudah akrab di telinga mereka Ada apa lagi mamas coro manggil ekel lagi Kucicu dengan gayanya sedikit genit bertanya sambil tersenyum ke arah kuncoro Reza segera mendekat berdiri di samping kuncoro yang sudah membuka matanya Dan menghentikan gerakan pantatnya yang tadi menggoyang-goyang Kucicu mengaguk cepat wajahnya cerah meski ada sedikit keraguan yang masih tersisa di dalam dirinya Tentu mau dong Apa sengi yang gak buat kalian Tapi duduknya di atas atap mobil aja yuk Jangan di dalam Nanti aku malah bisa tambah parah mabuknya Iya deh gak apa-apa Kalau mamas coro yang minta Sebelum melanjutkan perjalanan Reza merasa perlu mengetahui lebih banyak tentang Kucicu Hei kuaci Nama aslimu siapa Biar kami bisa lebih mudah menemukan keluarga mu Nama ku Ratman Kalau malam dipanggil Anita Kalau pertengahan siang dan malam nama ku Ratmanita Reza dan Kucicu saling berpandangan dengan wajah datar Tidak yakin apakah Kucicu sedang serius atau hanya bercanda Setan satu ini memang sulit diajak serius Seng bener sopuk waci Ratman atau Anita Wajah Kucicu tiba-tiba berubah lebih serius Meski salah satu matanya masih sering berkedip ke arah Kucicu Namas liku Ratman Panggil aja mamat Pipi Reza dan Kucicu seketika menggelembung menahan tawa Nama itu terdengar aneh dan tidak sesuai dengan bayangan mereka Tentang sosok Kucicu yang lebih flamboyan Mau selayu kita banget Mereka kembali masuk ke dalam mobil Kucicu meski tidak terlihat oleh orang lain Kini duduk manis di atas atas mobil Mengikuti perjalanan mereka dengan setia Reza kembali menyalakan mesin Avanza Gboy Dan mereka melanjutkan perjalanan menuju desa Sukajaya Dengan lebih percaya diri Di sepanjang perjalanan tidak banyak terjadi perbincangan di antara mereka Kucicu yang mabuk kendaraan Hanya bisa berdiam diri sembari menatap ke arah luar jendela Kucicu hanya mengangguk saja seraya mengacungkan jari jembolnya Matanya mulai terpejam Tidur adalah jalan terbaik untuk dirinya bisa bertahan Setelah menempuh perjalanan selama 3 jam Yang penuh dengan tikungan tajam Dan jalan yang menanjak Akhirnya Reza dan Kuncoro Tiba di sebuah desa yang cukup dekat dengan desa Sukajaya Perjalanan yang panjang dan berliku mulai terasa di tubuh mereka Terutama Kuncoro yang terlihat semakin tidak nyaman Pipi Kuncoro sudah menggelembung Bertanda kalau rasa mualnya semakin tidak tertahan Wajahnya terlihat berwarna hijau Reza yang melihat kondisi sahabatnya itu Memutuskan untuk menghentikan laju mobilnya Di depan sebuah warung jus buah Yang terlihat sederhana namun cukup bersih Weh kita berhenti sebentar disini coro Aku juga butuh istirahat bentar Tanpa menunggu lama Kuncoro langsung keluar dari mobil Dengan wajah yang pucat pasi Dia segera mencari tempat yang aman Di belakang warung untuk mengeluarkan isi perutnya Yang sudah sejak tadi ingin meluap Reza menggelengkan kepalanya Sambil tersenyum kecil Lalu melangkah keluar dari mobil Dan menuju warung jus buah Warung itu kecil hanya terdiri Dari beberapa meja kayu Dengan kursi plastik Yang sudah mulai pudar warnanya Seorang wanita muda Yang mungkin adalah pemilik warung Sedang duduk di balik meja Tanpa asyik memainkan ponselnya Reza mendekat ke meja Melihat berbagai pilihan jus Yang tersedia di papan menu Yang tergantung di dinding Kuncoro yang sudah sedikit lebih segar Setelah mengeluarkan isi perutnya Reza kembali ke warung dengan langkah yang lemas Reza kembali memperhatikan menu jus untuk memesannya Kamu mau coro? Kuncoro mengangguk menyeringai tanda tidak ada penolakan sedikitpun Permisi teh Mau pesan jus? Ucap Reza dengan nada sopan Mencoba menarik perhatian wanita itu Wanita itu melirik sekilas Selalu bangkit dengan lambat dari kursinya Mangga kang? Jus mangga satu teh Akang yang satunya jus naon? Kuncoro mengerenjitkan dahi Raut wajah heran Bercampur kesal terpampang di wajahnya Baik itu Aku tuduh jaranan Mbak Udah sembrono Wanita itu seketika terdegut Menggaru kepalanya yang tidak gatel Bola matanya melirik ke arah Reza Seolah menanyakan apa yang dimaksud temannya itu Reza seketika menjenggut jambang kuncoro Hingga membuatnya berjinjin Eh, bucah sembron Siapa sih ngomong kamu jaran? Ya, iku baik sembrono Masuk kamu ditawari mangga Sedangkan aku ditawari neon Ya, aku duduk jaran anak Orang mangga beling Reza menepuk jidat Mengelar nafas Karena minimnya pengetahuan kuncoro Mengenai bahasa Sunda Teh, maaf ya Temanku otaknya ketutupan rambut Jadi kayak gitu Wanita itu hanya mengangguk Sembari tersenyum Memaklumi kuncoro Reza kembali berpaling Untuk memberi penjelasan pada kuncoro Eh, bucah sembron Banyak ini nanya jus neon Yang artinya jus apa? Bukan dia nawarin kamu neon Kuncoro terkejut Persepsinya ternyata salah Dirinya menyeringai Sembari menggaruk pantatnya Yang masih terasa gatel Akibat kerawitan Oh, ngono toh Ya maaf aku kurang ngerti Yowes itu kamu mau pesen jus apa? Kuncoro celingukan Menatap etalase Berisi display buah-buahan Jus gandul, mbak Reza kembali memasang Wajah datar Wanita penjual jus tertawa Sembari menutup mulutnya Dengan tangan Kuncoro yang bingung Menoleh ke arah Reza Eh, kenapa ya? Seolah tidak memiliki kesalahan Kuncoro dengan satenya Bertanya sembari Tangan kirinya Masih menggaruk-garuk Pantatnya yang kerawitan Lalu mendekatkan Tangan bekas garu-garu Ke hidungnya Dengan sekali endusan Wajahnya seketika Berubah meremelek Bocah kopet Mana ada jus gandul Kamu baca itu Di papan Suma itu adanya Kuncoro mencium tangannya Sekali lagi Masih penasaran Dengan bau tangannya Lalu berpaling Sembari menunjuk Ke arah samping warung Ya iku gandul, Zah Iku witewong Bukan untuk dijual Pilih yang ada di sini aja Nggak usah yang aneh Kuncoro kembali Memperhatikan etala sebuah Menentukan apa Yang ingin dia pesan Jus jambu, Zah Berarti Jus manganya satu Sama jus jambunya satu Jadi sepuluh ribu, A Reza segera Mengeluarkan uang Membayar jus Yang mereka pesan Mereka berdua duduk Di kursi bambu Yang berada Di depan warung Setelah jus selesai Kuncoro segera Menyeruputnya Dengan sekali sedot Kucicu masih duduk manis Di atap mobil Tidak jarang dirinya Melamun menatap jalan Menuju desa Sukajaya Reza yang menyadari hal itu Segera mengajak Kuncoro untuk Melanjutkan perjalanan Agar arwah Kucicu Bisa kembali Ke alam yang seharusnya Ayo coro Kita jalan lagi Kuncoro mengangguk Dirinya menarik Nafas dalam-dalam Sebelum masuk ke dalam mobil Dirasa sudah sedikit lega Kuncoro mulai masuk Ke dalam mobil Dan segera mengambil Posisi nyaman Dengan tatapan Menatap keluar mobil Reza mulai menginjak Pedal gas mobil lagi Mobil Avanza Gebo Yang dikendarai Reza Meluncur melewati Jalanan sempit Yang mulai memperlihatkan Tanda-tanda mereka Telah mendekati Desa Sukajaya Sepanjang perjalanan Pemohonan tinggi Dan hamparan sawah hijau Menjadi pemandangan Yang mengiringi mereka Sinar matahari Mulai beranjak meninggi Memancarkan cahaya Keemasan yang hangat Di sekitar mereka Udara segar Khas pedesaan Merasuk ke dalam mobil Melalui cendela Yang sedikit terbuka Memberikan kesan Menenangkan Setelah perjalanan Panjang yang mereka tembu Sebentar lagi Kita sampai coro Reza melirik Ke arah Kuncoro Yang duduk di sampingnya Masih terlihat Sedikit pucat Meski sudah lebih segar Setelah berhenti Sejenak Kuncoro hanya mengangguk Matanya terpaku Pada jalan di depan mereka Meskipun tubuhnya Masih terasa lelah Ada tekat yang kuat Dalam dirinya Untuk membantu Kucicu Menemukan kedamaian Reza perlahan Memperlambat laju mobilnya Saat mereka Mulai memasuki Desa Sukajaya Jalanan yang tadinya Sedikit ramai Kini mulai sepi Hanya ada beberapa Warga desa Yang terlihat Beraktifitas Di sekitar rumah mereka Rumah-rumah Sederhana Dengan nuansa Sunda terlihat Berjajar api Dengan pekarangan Yang ditumbuhi Tanaman hijau Dan bunga-bunga Yang berwarna-warni Kucicu Yang sedari tadi Duduk di atap mobil Tiba-tiba muncul Di dalam mobil Mengambil tempat Duduk di kursi belakang Tanpa suara Mama secorong Mama secorong Mama secorong Mama secorong Dari sini belok ke kanan Ucap Kucicu Sambil menunjuk Jalan kecil Yang membelok Ke arah kanan Suaranya terdengar Lembut Namun mengandung Kesedihan yang mendalam Reza menoleh Ke arah Kucicu Melalui kaca spion Ini udah deket Rumahmu Kucicu Mengaguk pelan Matanya menatap Keluar jendela Dengan pandangan nanar Iya Ini udah deket Banget Rumah eke Di ujung jalan ini Di sana Ada rumah sederhana Warna hijau Itu rumah eke Reza mengikuti Pertunjuk Kucicu Dan memutar Setir ke kanan Mengikuti Jalan sempit Yang hanya muat Untuk satu mobil Mereka melintasi Beberapa rumah lagi Hingga akhirnya Berhenti di depan Sebuah rumah sederhana Bernuansa sunda Rumah itu Berdinding kayu Dengan atap Genteng yang terlihat tua Dikelilingi oleh Tanaman hijau Yang tertata rapi Di pekarangan depannya Di halaman Seorang wanita Parubaya Terlihat sedang Menyapu halaman Dengan gerakan perlahan Seperti menikmati Setiap momen kecil Dalam hidupnya Kucicu Menatap wanita itu Dengan mata Yang mulai berlinang Air mata Ini rumah kamu Kucicu Iya Iya Itu Itu ibu Eka Namanya Mas Surti Eka Kangen banget Mama Reza dan Kuncoro Saling pandang Sejenak Sebelum mereka Memutuskan Untuk turun Dari mobil Mereka Merasakan Kesedihan Yang mendalam Dari kucicu Dan merasa Terbebani Oleh tugas Yang ada Di depan mereka Kamu tunggu Disini Kami akan Temui ibu kamu Mereka Melangkah keluar Dari mobil Dengan hati-hati Tidak ingin Mengagetkan Wanita itu Kuncoro Sedikit Membetulkan Letak sendalnya Sementara Reza Menjegah keringat Yang muncul Di dahinya Ayo curup Kuncoro Mengaguk Mereka mendekati Wanita Yang sedang Menyapu itu Dengan sopan Sembari Membawa Air doa Yang sudah Disiapkan Oleh mbak Arya Permisi Pu Iya Ada Apa ya Nak Kami Mau Pertanya Apa ini Rumahnya Mak Surti Iya Betul Saya Mak Surti Ada Apa ya Kami Datang Kesini Karena Ada Sesuatu Yang Ingin Kami Sampaikan Mak Boleh Kami Masuk Sebentar Untuk Berbicara Mak Surti Tampak Sedikit Terkejut Memperhatikan Mereka Berdua Tetapi Tetap Tersenyum Ramah Dirinya Meletakkan Sapunya Di sudut Halaman Lalu Mengajak Mereka Masuk Kedalam Rumah Oh Tentu Saja Silahkan Masuk Mereka Mengikuti Mak Surti Masuk Kedalam Rumah Yang Sederhana Namun Terasa Hangat Dan Nyaman Di Dalamnya Terlihat Perabotan Dari Kayu Dengan Sentuhan Tradisional Sunda Yang Membuat Suasana Rumah Semakin Terasa Agrab Aroma Harum Kopi Dan Kayu Jati Menyambut Mereka Begitu Memasuki Ruang Tamu Silahkan Duduk Nak Mau Minum Tai Atau Kopi Tidak Usah Repot Repot Mak Kami Sudah Cukup Diberi Kesempatan Untuk Berbicara Dengan Mak Sementara Itu Di luar Rumah Kucicu Masih Berdiri Di Halaman Depan Matanya Terus Menatap Rumah Itu Dengan Air Mata Yang Masih Mengalir Di Pipinya Rasa Rindu Yang Begitu Mendalam Terhadap Keluarganya Membuatnya Makin Berat Untuk Meninggalkan Dunia Ini Namun Dia Juga Tahu Bahwa Dia Harus Pergi Agar Bisa Menemukan Kedamaian Yang Sejati Di Dalam Rumah Suasana Menjadi Hening Sejenak Kereza Dan Kucicu Mencoba Mencari Cara Untuk Membuka Percakapan Tentang Kucicu Tanpa Membuat Mak Surti Terlalu Terguncang Ada Yang Ingin Kami Bicarakan Mak Ini Tentang Ratman Mas Surti Tersentak Mendengar Nama Anaknya Disebut Tatapannya Yang Semula Lembut Berubah Menjadi Penuh Dengan Harapan Dan Juga Kesedihan Ratman Nita Apa Kalian Tahu Kabarnya Dia Udah Lama Pergi Dari Rumah Dan Tidak Pernah Dengar Kabar Darinya Lagi Iya Mak Kami Dateng Karena Ada Sesuatu Yang Ingin Kami Sampaikan Tentang Beliau Apa Yang Kalian Tahu Tentang Anak Saya Kami Tahu Ini Mungkin Berat Tapi Kami Ingin Membantu Arwah Ratman Untuk Bisa Tenang Kami Ingin Agar Beliau Bisa Beristirahat Dengan Damai Anak Saya Dimana Anak Saya Berada Reza Dan Kuncoro Saling Pandang Berat Untuk Memberitahu Kenyataan Bahwa Anaknya Sudah Menjadi Korban Tumbal Pembangunan Mak Surti Menatap Reza Dengan Mata Yang Penuh Harap Dan Cemas Apa Yang Terjadi Dengan Anak Saya Nak Apa Dia Baik-baik Saja Mak Kami Tahu Ini Mungkin Sangat Mengejutkan Tapi Ratman Sudah Sudah Tidak Ada Lagi Di Dunia Ini Mendengar Itu Wajah Mak Surti Berubah Drastis Matanya Membesar Dan Air Mata Mulai Menggenang Di Pelubuk Matanya Apa Apa Maksudnya Anak Ratman Anak Saya Sudah Meninggal Mak Kami Menemukan Roratman Yang Masih Gentayangan Dia Tidak Bisa Pergi Dengan Tenang Karena Masih Ada Urusan Yang Belum Selesai Mak Surti Menutupi Mulutnya Dengan Tangan Menahan Isak Tangis Yang Mulai Pecah Air Mata Jatuh Membesai Pipinya Anak Saya Anak Saya Sudah Tiada Mak Kami Datang Kesini Karena Ingin Membantu Ratman Agar Bisa Beristirahat Dengan Tenang Dia Sangat Merindukan Mak Dan Ingin Mendapatkan Restu Dari Mak Sebelum Pergi Ke Alam Yang Seharusnya Mak Surti Terdiam Mencoba Mencerna Semua Yang Baru Saja Disampaikan Padanya Isak Tangisnya Semakin Menjadi Dan Tubuhnya Bergetar Karena Duka Yang Begitu Mendalam Kenapa Kenapa Dia Harus Pergi Kenapa Saya Tidak Bisa Melihatnya Untuk Yang Terakhir Kali Reza Dan Kunsoro Menjelaskan Pada Mak Surti Mengenai Kematian Kucicu Yang Telah Menjadi Korban Tumbal Proyek Pembangunan Jembatan Mak Surti Terisak Semakin Keras Mendengar Kenyataan Yang Begitu Kejam Menimpa Anaknya Tangannya Yang Gemetar Meromas Tepi Kain Sarung Yang Dikenakannya Seolah Berusaha Mencari Pegangan Di Tengah Kesedihannya Yang Begitu Mendalam Saya Saya Tidak Pernah Tahu Abahnya Ngusir Dia Dari Rumah Tapi Saya Tidak Tahu Kalau Ini Yang Terjadi Reza Dan Kunsoro Hanya Bisa Duduk Dia Merasakan Kepedihannya Begitu Dalam Dari Seorang Ibu Yang Kehilangan Anaknya Dengan Pencara Yang Begitu Tragis Mereka Memahami Bahwa Ini Adalah Momen Yang Sangat Sulit Bagi Mak Surti Setelah Beberapa Saat Mak Surti Mencoba Mengendalikan Dirinya Dia Mengusap Air Matanya Dan Berusaha 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 Bicara Meski Suaranya Masih Terdengar Bergetar Kalau Begitu Apa Yang Bisa Saya Lakukan Untuk Anak Saya Nah Apa Yang Bisa Saya Lakukan Agar Dia Bisa Tenang Mak Yang Ratmanita Butuhkan Sekarang Adalah Restu Dari Mak Dia Ingin Mak Bisa Mengikhlaskan Kepergianya Meskipun Itu Sangat Sulit Dengan Restu Dari Mak Kami Percaya Bahwa Arwarat Manita Bisa Tenang Dan Pergi Ketempat Yang Seharusnya Mas Surti Terdiam Sejenak Mencoba Mencerna Kata-kata Reza Dia Tahu Bahwa Memberikan Restu Dan Mengikhlaskan Kepergian Anaknya Bukanlah Hal Yang Mudah Tapi Dia Juga Tahu Bahwa Ini Adalah Satu-satunya Cara Untuk Memberikan Kedamaian Bagi Anaknya Jika Mak Berkenan Kami Bisa Mempertemukan Mak Surti Pada Ratman Mak Kami Ingin Mencoba Sesuatu Yang Mungkin Bisa Membantu Mak Melihat Ratman Itah Meskipun Hanya Sementara Ini Adalah Air Doa Yang Telah Dibacakan Ayat-ayat Suci Jika Mak Tidak Keberatan Kami Ingin Mengoleskan Air Ini Kemata Mak Mak Surti Terdiam Sejenak Tatapannya Tertuju Pada Botol Kecil Di Tangan Reza Matanya Yang Penuh Harap Kini Mulai Memancarkan Sedikit Rasa Ragu Namun Dia Tahu Bahwa Ini Adalah Satu-satunya Kesempatan Untuk Melihat Anaknya Lagi Meskipun Hanya Sebentar Kalau Itu Sementara Reza Dengan Lembut Mengoleskan Air Doa Itu Ke Kedua Mata Mak Surti Bismillah Setelah Selesai Mereka Menunggu Sejenak Mak Surti Masih Memejamkan Matanya Seolah-olah Sedang Bersiap Untuk Sesuatu Yang Besar Reza Memanggil Kucicu Untuk Masuk Kedalam Rumah Setelah Beberapa Saat Reza Meminta Mak Surti Membuka Matanya Perlahan Saat Mak Surti Membuka Mata Dia Terkejut Dan Langsung Mengeluarkan Tangis Yang Tertahan Di Depannya Berdiri Sosok Kucicu Yang Sudah Lama Dirindukannya Dalam Wujud Seperti Yang Terakhir Kali Dia Ingat Suara Mak Surti Bergetar Air Mata Tak Terbendung Lagi Mengalir Di Pipinya Dia Berdiri Dari Duduknya Tidak Percaya Kalau Anaknya Berada Di Hadapannya Sekar Kucicu Yang Selama Ini Berusaha Tegar Kini Tidak Bisa Menahan Air Matanya Lagi Yang Langkah Mendekat Ke Arah Ibunya Mak Ini Aku Maman Mak Maafin Maman Ya Mak Maman Gak Bisa Jadi Anak Yang Baik Ratman Anakku Kenapa Kamu Pergi Begitu Saja Mak Kangen Nama Kamu Ratman Kucicu Memeluk Ibunya Erat Meskipun Dia Tahu Ini Hanya Sementara Dia Merasakan Hangatnya Kasih Sayang Yang Dulu Pernah Hilang Mak Maman Juga Kangen Mak Maman Minta Maaf Semua Ini Salah Maman Reza Reza Dan Kuncora Yang Menyaksikan Pertemuan Itu Tidak Bisa Menahan Air Mata Mereka Melihat Kehangatannya Dipansarkan Dari Pertemuan Ibu Dan Anak Itu Mereka Tahu Bahwa Apa Yang Mereka Lakukan Adalah Benar Mak Surtir Mengusap Kepala Anaknya Soalnya Memastikan Bahwa Ini Semua Nyata Kamu Gak Salah Man Emak Yang Harusnya Lebih Kuat Harusnya Emak Yang Lindungin Kamu Maafin Emaknya Emak Gak Bisa Berbuat Banyak Waktu Itu Gak Mak Mak Gak 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 Maman Biar Maman Bisa Tenang Maman Gak 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 Surtir Memejamkan Matanya Erat Lalu Mengangguk Dengan Berat Hati Emak Ikhlas Nak Emak Ikhlas Kamu Pergi Emak Cuma Pengen Kamu Tenang Disana Gak Makasih Mak Maman Akan Selalu Sayang Mama Setelah Pertemuannya Mengharukan Antara Kucicu Dan Mak Surti Suasana Di dalam Rumah Terasa Sangat Tenang Meski Masih Dipenuhi Dengan Isak Tangis Yang Tertahan Mak Surti Meski Masih Tersenduh Tampak Lebih Damai Setelah Melihat Anaknya Untuk Terakhir Kalinya Kucicu Yang Kini Hanya Tinggal Sebagai Sosok Kro Yang Hampir Memudar Menatap Reza Dan Kuncoro Dengan Tatapan Penuh Rasa Terima Kasih Wajahnya Yang Semula Dipenuhi Dengan Kesedihan Kini Mulai Berubah Menjadi Lebih Tenang Terima Kasih Mama Reza Mama Coro Reza Dan Kuncoro Hanya Bisa Mengangguk Pelan Keduanya Terdiam Dengan Perasaan Campur Aduk Di hati Mereka Mereka Tidak Pernah Menyangka Bahwa Mereka Akan Terlibat Dalam Sesuatu Yang Begitu Mendalam Dan Berarti Seperti Ini Aku Nggak Tahu Harus Bilang Apalagi Kalian Udah Bantu Eke Untuk Bertemu Mak Dan Itu Adalah Hal Terindah Yang Pernah Eke Rasakan Itu Yang Paling Penting Kuaci Kami Cuma Ingin Kamu Bisa Tenang Dan Tidak Lagi Terikat Di Dunia Ini Yuk Kuaci Semoga Setelah Ini Kamu Bisa Pergi Dengan Damai Yuk Kita Semua Bakal Ingat Kamu Kucicu Tersenyum Lambut Air Mata Yang Masih Menggantung Di Sudut Matanya Menunjukkan Betapa Dalam Rasa Terima Kasihnya Kalian Baik Sekali Mama Sereza Mama Sekun Coro Eke Nggak Akan Pernah Lupa Terima Kasih Banyak Perlahan Sosok Kucicu Semakin Memudar Tapi Senyum Namanya Tetap Tertinggal Di Ingatan Rasa Dan Kuncoro Detik Detik Terakhir Sebelum Dirinya Benar Benar Menghilang Kucicu Masih Sempat Memberikan Labean Kecil Seolah Ingin Mengucapkan Selamat Tinggal Yang Terakhir Jaga Diri Kalian Ya Setelah Kucicu Menghilang Keheningan Menyelimuti Ruangan Hanya Suara Isak Tangis Mak Surti Yang Terdengar Namun Itu Adalah Isak Tangis Kebahagiaan Dan Kelegaan Reza Dan Kuncoro Saling Pandang Merasakan Beratnya Perpisahan Ini Namun Juga Kebahagiaan Karena Telah Membantu Kucicu Menemukan Kedamaian Mereka Tahu Bahwa Pertemuan Ini Bukanlah Akhir Tapi Awal Dari Perjalanan Baru Bagi Kucicu Yang Kini Telah Tenang Dan Bebas Dari Dunia Yang Penuh Penderitaan Ini Setelah Berhasil Membantu Kucicu Menemukan Kedamaian Reza Dan Kuncoro Merasa Legah Mereka Duduk Sejenak Di Dalam Mobil Masih Tertegun Dengan Apa Yang Baru Saja Mereka Alami Perasaan Mereka Campur Aduk Ada Rasa Puas Karena Berhasil Namun Juga Sedikit Tidak Percaya Bahwa Mereka Yang Biasanya Hanya Terlibat Dalam Hal-hal Yang Lebih Ringan Mampu Membantu Rogen Tayangan Menemukan Ketenangannya Reza Menatap Keluar Jendela Melihat Desa Sukajaya Yang Mulai Mereka Tinggalkan Kita Benar 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 Berhasil Coro Rasanya Aneh Tapi Lega Banget Iya Zah Aku Juga Gak Nyangka Bisa Bantuin Arwah Kita Ini Siapa Zah Kok Bisa Sampai Begini Ya Mungkin Memang Ini Takdir Kita Dan Kayanya Kita Bakal Sering Berurusan Sama Hal-hal Kayak Gini Lo Bisa Jangan Sering Sering Setelah Beberapa Saat Merenung Dan Berbincang Ringan Mereka Pun Melanjutkan Perjalanan Kembali Ke Rumah Mbah Arya Tepat Pukul 5 Sore Mobil Avanza Gboy Reza Tiba Di Halaman Rumah Mbah Arya Saat Reza Memarkirkan Mobilnya Dia Melihat Mahendra Dan Aswan Juga Baru Saja Memarkirkan Motor Mereka Reza Tersenyum Melihat Mereka Merasa Rindu Dengan Kita Sampai Juga Coro Eh Lihat Mahendra Sama Aswan Udah Disini Ayo Kita Keluar Tapi Sikap Kayak Pendekar Biar Kelihatan Keren Di Depan Mereka Kuntoro Yang Masih Merasa Mual Hanya Mengangguk Seraya Menunjukkan Jari Jempolnya Reza Turun Dari Mobil Dengan Gaya Penuh Percaya Diri Mengangkat Dagunya Dengan Tangan Yang Dilipat Di Depan Dada Kuntoro Mengikutinya Meski Wajahnya Menunjukkan Betapa Menderitanya Dia Menahan Rasa Mual Yang Masih Tersisa Mahendra Dan Aswan Memperhatikan Keduanya Yang Berjalan Dengan Langkah Yang Dibuat Sedemikian Rupa Agar Terlihat Gagah Namun Mereka Berdua Hanya Bisa Menahan Tawa Saat Melihat Tingkah Langku Teman Teman Mereka Saat Reza Berjalan Di Antara Mahendra Dan Aswan Dia Berucap Permisi Dua Pendekar Mau Lewat Mahendra Dan Aswan Saling Tata Mencoba Menahan Tawa Mereka Reza Melanjutkan Langkahnya Sementara Kuncoro Yang Mencoba Mengikuti Gaya Reza Berhenti Di Antara Mahendra Dan Aswan Hanya Melirik Mereka Tanpa Berkata Apa-apa Wajahnya Semakin Pucat Pipinya Menggelembung Dan Keringat Semakin Membasai Keningnya Tiba-tiba Tanpa Peringatan Kuncoro Berlari Ke arah Keran Di Ujung Rumah Mbah Arya Dan Segera Mengeluarkan Isi Perutnya Aswan Yang Melihat Kejadian Itu Tidak Bisa Menahan Diri Untuk Berkomentar Pendekar Mendem Gak Usah Banyak Gaya Reza Tertawa Kecil Lalu Merangkul Mahendra Sambil Berjalan Menuju Teras Rumah Kuncoro Yang Masih Terlihat Lemas Kembali Ke Kelompok Dengan Wajah Sedikit Malu Tidak Lama Kemudian Bah Arya Dan Utik Keluar Dari Dalam Rumah Sambil Membawa Sepiring Getuk Buatan Utik Mata Mahendra Dan Aswan Langsung Berbinar Saat Melihat Makanan Favorit Mereka Wah Getok Ini Makan Dulu Kalian Pasti Lapor Setelah Perjalanan Jauh Motor Nuh Utik Aswan Mencium Tangan Utik Disusul Mahendra Yang Melakukan Hal Yang Sambah Reza Dan Kuncoro Meski Sedikit Terlambat Segera Mengikuti Mahendra Dan Aswan Mereka Juga Menyampaikan Salam Dan Berterima Kasih Pada Utik Dan Bah Arya Mereka Semua Duduk Di Teras Menikmati Getuk Buatan Utik Sambil Berbincang Ringan Suasana Menjadi Hangat Dan Penuh Keagraban Seolah Semua Beban Dan Ketegangan Yang Mereka Alami Jadi Kalian Berhasil Menemui Orang Tuanya Dan Membuat Roh Penunggu Jembatan Itu Tenang Iya Mbah Akhirnya Kita Berhasil Tadi Kita Sudah Kesana Dan Berhasil Bantuin Iya Mbah Meski Aku Hampir Mati Mati Mantem Kuncoro Meneringai Mencomot Getuk Dan Mencocolnya Pada Kelapa Mahendra Dan Aswanya Mendengar Percakapan Itu Hanya Bisa Seling Bertukar Pandang Mahendra Akhirnya Memeranikan Diri Untuk Bertanya Ini Ngomongin Apa Toh Roh Siapa Yang Ditenangin Mereka Baru Saja Menyelesaikan Tugas Yang Cukup Berat Reza Dan Kuncoro Membantu Menenangkan Roh Penunggu Jembatan Merah Dengan Mempertemukannya Dengan Orang Tuanya Roh Penunggu Jembatan Merah Wah Aku Gak Nyangka Kalian Berdua Apa Juga Bisa Bantuin Arwah Gentayangan Itu Aku Dan Aswan Aja Lari Kalau Melihat Arwah Itu Kalian Kalian Sudah Terima Bertemu Dengarnya Mahendra Aswan Bisa Takut Selama Selama Ini Mereka Selalu Melihat Mahendra Dan Aswan Berdiri Tegak Di Hadapan Setan Setannya Bahkan Lebih Mengerikan Dibandingkan Kucicu Aku Salut Sama Kalian Yang Membantu Dirinya Mahendra Bangga Dengan Kedua Temannya Itu Reza Dan Kuncor Hanya Tersenyum Sambil Menganggu Meski Sebenarnya Mereka Merasa Masih Belum Percaya Diri Dengan Apa Yang Telah Mereka Lalui Kita Cuma Berusaha Membantu Sebaik Mungkin Seperti Apa Yang Kalian Lakukan Selama Ini Bah Aria Lalu Memberikan Mereka Ujangan Mengingatkan Bahwa Membantu Sesama Baik Yang Hidup Dalam Itu Mereka Menikmati Getuk Buatan Utin Sambil Berbagi Cerita Dengan Canda Tawa Merayakan Kemenangan Kecil Mereka Atas Sebab Pengalaman Yang Tidak Biasa Setelah Menikmati Getuk Dan Berbincang Bincang Ringan Di Teras Tak Terasa Jam Sudah Menunjukkan Waktu Maghrib Bah Aria Menyuruh Mereka Untuk Bersih Bersih Sebelum Nantinya Akan Membahas Setelah Itu Ada Yang Ingin Saya Bahas Dengan Kalian Mahindra Aswan Reza Dan Kuncara Mengangguk Patu Mereka Segera Beranjak Kedalam Untuk Membersihkan Diri Dan Mempersiapkan Sholat Maghrib Setelah Semua Siap Mereka Melaksanakan Sholat Maghrib Berjamaah Yang Diimami Oleh Mbah Aria Setelah Sholat Mereka Kembali Keteras Rumah Yang Kini Diterangi Lampu Lampu Temaram Malam Itu Darot Terasa Sejuk Dan Suara Jangkrik Mulai Terdengar Di Kejauhan Menabak Kesan Tenang Dan Hidmat Setelah Semua Duduk Dengan Nyaman Di Teras Rumah Mbah Haryam Merogok Kantong Celananya Dan Mengeluarkan Selembar Kertas Usang Kertas Itu Tampak Tua Dan Rapu Dengan Tulisan Aksara Jawa Kuno Yang Tertera Di Atasnya Mahendra Yang Penasaran Segera Bertanya Kertas Apa Itu Mbah Ini Kertas Yang Kami Temukan Di Depan Patung Nyai Lawe Saat Kami Berada Di Ruang Ritual Nyarum Mendengar Nama Nyai Lawe Mahendra Dan Aswan Saling Berpandangan Dengan Tatapan Terkejut Wajah Mereka Seketika Berubah Serius Patung Nyai Lawe Di Pabrik Itu Nyarum Adalah Salah Satu Korban Yang Bersekutu Dengan Nyai Lawe Kami Berhasil Menghancurkannya Dan Membebaskan Nyarum Dari Ceratan Nyai Lawe Bukannya Kita Sudah Menghancurkan Patung Nyai Lawe Sebelumnya Waktu Tragedi Tembang Jiwa Kenapa Masih Ada Patung Lain Disana Benar Kalian Memang Sudah Menghancurkan Dua Patung Nyai Lawe Tapi Ternyata Masih Ada Lebih Banyak Kalian Perlu Tahu Bahwa Patung Nyai Lawe Tidak Hanya Satu Atau Dua Kertas Ini Merujuk Pada Jumlah Patung Yang Sebenarnya Bah Arya Kemudian Membuka Kertas Itu Dengan Hati-hati Memperlihatkan Tulisan Tulisan Aksara Jawa Kuno Pada Mereka Disini Tertulis Gang Sal Saking Pitu Arco Jiwo Yang Artinya Ini Adalah Nomor Lima Dari Tujuh Patung Jiwa Jadi Maksudnya Ada Tujuh Patung Nyai Lawe Mbah Patung Patung Ini Seperti Yang Kalian Temui Bukan Patung Biasa Mereka Adalah Bagian Dari Kekuatan Nyai Lawe Setiap Patung Mewakili Satu Bagian Dari Jiwanya Yang Tersebar Di Berbagai Tempat Orang Yang Mengetahui Rahasianya Bisa Mendapatkan Kekuatan Besar Tapi Dengan Syarat Harus Menyediakan Tumpal Di Hadapan Patung Tersebut Reza Dan Kuncora Yang Mendengar Penjelasan Itu Merasa Semakin Tegang Kuncora Yang Biasanya Suka Bercanda Kali Ini Benar Benar Diam Dan Fokus Mendengarkan Di Kertas Ini Juga Ada Tulisan Mantra Pemanggil Mantra Ini Digunakan Untuk Memanggil Kekuatannya Ilawi Tapi Tentunya Dengan Harga Yang Sangat Mahal Berarti Kita Baru Menghancurkan Tiga Dari Tujuh Patung Itu Masih Ada Empat Patung Lagi Yang Harus Kita Temukan Dan Hancurkan Benar Mungkin Ada Satu Patung Yang Jadi Pusat Kekuatannya Mahindra Menatap Ke arah Langit-langit Rumah Tangannya Mengepal Dengan Erat Bayangan Tentang Basabto Nyisinten Yairantasari Dan Sari Terlintas Di Benaknya Semua Itu Adalah Perbuatannya Ilawi Mereka Menjadi Alat Untuk Memaskan Hasratnya Orang-orang Yang Menjadi Korban Kehilangan Keluarga Serta Kebahagiaannya Membuat Mahindra Makin Nya Ilawi Aku Tidak Akan Membiarkan Dirimu Terus Membuat Orang Menderita Nya Ilawi Raut Wajah Mahindra Tambah Kesal Arsuannya Melihatnya Seketika Menepuk Bahu Mahindra Membuatnya Tersentak Tenangkan Dirimu Jika Bertemu Lagi Dengannya Kita Akhirin Mahindra Terkutuk Itu Bersama Mahindra Menoleh Menarik Nafas Selalu Mengagu Gereza Dan Kuncoro Yang Menyadari Emosi Mahindra Juga Berusaha Menenangkannya Tenang Kami Duo Pendekar Lembah Nyingat Juga Akan Membantu Kalian Iya Gereza Bener Bisa Tak Patak Kepalanya Ilawi Menggunakan Acian Waturoso Perasaan Tegang Dan Waspada Menguasai Ruangan Itu Semua Yang Hadir Merasakan Beban Berat Yang Harus Mereka Pikul Tapi Juga Ada Tekad Kuat Untuk Mengakhiri Teror Mereka Tau Perjalanan Ini Akan Penuh Bahaya Tapi Dengan Kekuatan Dan Keberanian Bersama Mereka Siap Menghadapi Apapun Yang Ada Di Depan Mereka Tiba-tiba Dari Dalam Rumah Utik Keluar Dan Memberitahu Mahindra Kalau Gawainya Berbunyi Sena Teleponmu Bunyi Mahindra Berdiri Segera Dan Beranjak Mengambil Gawainya Dari Layar Ponsel Terlihat Nama Laras Laras Tumit Sekali Dia Nelfon Jam Segini Mahindra Heran Tidak Seperti Biasanya Laras Tiba-tiba Menelfon Dirinya Di Jam Segini Mahindra Mengangkat Teleponnya Sembari Berjalan Keluar Menuju Teras Halo Laras Ada Apa Tumit Nelfon Jam Segini Drah Bangsa Siluman Yang Bersemayam Di Alas Kulon Warang Gona Menyerang Warga Desa Girimaya Apa Bangsa Siluman Di Alas Warang Gono Tidak Mungkin Mereka Bisa Berbuat Seperti Itu Sudah Ada Yang Menjadi Korban Drah Baru Min En Erina Terluka Akibat Melindungi Warga Dari Serangan Tadi Tadi Rina Menelpon Sambil Nangis Minta Tolong Mahindra Terdiam Sejenak Mencerna Informasi Itu Apa Yang Terjadi Sebenarnya Seharusnya Bangsa Siluman Di Alas Warang Gono Tidak Akan Menyerang Warga Desa Yaudah Kamu Bilang Amin Aku Dan Aswan Akan Kesana Tolong Yandra Aku Tidak Tegak Denger Rina Nangis Nangis Seperti Itu Yaudah Kamu Tidak Perlu Khawatir Ya Insya Allah Tidak Akan Terjadi Hal Buruk Makasih Banyak Ya Sayang Eh Apa Tadi Yeh Malah Dimatiin Laras Mematikan Teleponnya Mahindra Tersenyum Sembari Berdecak Belum Sempat Memperjelas Ucapan Laras Tadi Mahindra Segera Kembali Keteras Ekspresi Wajahnya Berubah Kembali Menjadi Tegang Menarik Perhatian Aswan Reza Kuncoro Dan Mbak Arya Ada Apa Kenapa Panik Itu Bangsa Siluman Dari Alas Warang Gono Menyerang Warga Desa Girimaya Barumi Terluka Karena Menolong Warga Dari Serangan Apa Bangsa Siluman Dari Alas Warang Gono Bagaimana Bisa Mahindra Menoleh Ke arah Aswan Wajar Saja Dirinya Terkejut Pemimpin Dari Bangsa Siluman Dari Alas Warang Gono Adalah Sahabatnya Yang Selama Ini Tidak Tidak Mungkin Girara Melakukan Hal Seperti Itu Pasti Ada Yang Tidak Beres Di Sana Aku Juga Berpikir Begituan Kita Harus Segera Mencari Tahu Apa Yang Terjadi Di Sana Tenang Kalian Kesana Besok Pagi Saja Sekarang Kalian Perlu Beristirahat Dan Bersiap Siap Mahindra Dan Aswan Tidak Menyangka Kalau Penghuni Alas Suara Gono Berbuat Seperti Rasa Heran Dan Khawatir Melingkupi Pikiran Mereka Apa Yang Sebenarnya Terjadi Di Sana Apakah Ada Hubungannya Dengan Salah Satu Banglima Segoro Gete Pertanyaan Pertanyaan Itu Terus Berputar Di Benak Mereka Misteri Yang Semakin Dalam Ini Mengisyaratkan Bahwa Perjuangan Mereka Terus Berlanjut Tidak Hanya Untuk Menghancurkan Patung Patung Nyai Lawe Tetapi Juga Untuk Mengakhiri Sosok Sosok Penghuni Segoro Gete Yang Membuat Orang Orang Menderita Kekuatan Besar Di Balik Semua Kejadian Ini Harus Diakhiri Dan Mereka Tahu Bahwa Apapun Yang Menanti Mereka Mereka Harus Siap Menghadapinya Sekian Dan Terima kasih Buat Teristori Yang Telah Mengizinkan Saya Membawakan Ceritanya Apabila Ada Kesalahan Atau Kekurangan Kang Selamat Memohon Maaf Sebesar Besarnya Akhir Kata Kang Selamat Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Berjumpa Lagi Sampai